Teranggalek Di Teranggalek, sebelum kami sampaikan bahwa Teranggalek itu adalah penghasil tangkapan ikan laut yang besar, di Jawa Timur yang paling besar, sehingga isu lingkungan yang harus menjadi prioritas, yang harus kita tangani di sana adalah indeks kualitas airnya, limbah cairnya itu yang menjadi problem berbesar nanti di masa-masa yang akan datang kalau tidak dikelola dengan baik, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah dengan pertamanya sepulah penduduk, itu perlu juga penanganan yang cukup ekstra, utamanya terhadap pengelolaan sampah. Yang ketiga, bahwa Teranggalek itu merupakan daerah yang lahannya itu ditempati sebagian besar adalah kas, batuan-batuan kas. Batuan-batuan kapur yang merupakan penyanggal daripada sumber mata air, yang merupakan kebutuhan pokok daripada masyarakat Teranggalek. Sehingga kas itu hubungannya dengan penambangan itu juga menjadi isu yang juga sangat besar, yang nantinya bisa mengancam terhadap kerusakan lingkungan yang ada di Kabupaten Teranggalek. Jadi kami sebetulnya punya inovasi yang sekarang menjadi program, program kita itu yang kita lakukan setiap tahun, kita anggarkan dan kita kembangkan itu yang namanya Adibura Desa itu. Di dalam Adibura Desa itu ada enam aspek penilaian, yang pertama adalah aspek regulasi, yang kedua adalah aspek pengelolaan sampah, yang ketiga itu aspek RTH, Terus aspek sanitasi, aspek kemudian masyarakat, yang terakhir adalah aspek inovasi. Itu menjadi program kita setiap tahun. Nah, dan itu kita, apa namanya, kita berlakukan pada 150 desa yang ada di Kabupaten Teranggalek. Nah, kalau kita bicara dampak, ketika itu ya, Desa Desa itu yang menjadi pemenang lomba Adibura Desa itu, itu setelah kita ajukan, ya, kita ajukan untuk mengikuti lomba lagi yang dari Kementerian LHK itu, namanya Kampung Iklim itu, ya, itu selalu menang gitu. Jadi, Teranggalek itu rata-rata setiap tahun ada sembilan sampai dua belas desa, yang ditetapkan, ya, utamanya sebagian besar adalah proklim utama, tidak melalui matia lagi. Proklim utama, bahkan ada yang langsung, apa namanya, tropi, gitu. Ya, maksudnya kan, sertifikat dulu, ya, sertifikat proklim matia, terus sertifikat proklim utama. Nah, ini ada juga yang langsung melompat ke tropi, karena memang, apa, ketika kita melakukan, apa, mengembangkan program Adibura Desa itu, Desa Tersebut menjadi pemenang, setelah dinilai, ya, untuk dinaikkan, diikutkan ke programnya KLHK, Kampung Iklim itu, sesuai dengan instruksi Presiden, ya, yang tahun 2025, ya, nggak salah, itu harus ada 25 ribu lokasi proklim di Indonesia itu. Teranggalek kalau saya hitung-hitung itu sekitar 35, ya, 35-36 desa, nanti di tahun 2025 harusnya, kalau sesuai kita, kita, apa namanya, menangkap apa yang disampaikan oleh instruksi Presiden. Nah, sekarang ini, di tahun 2023 ini sudah mendapatkan 28 desa, kalau per tahun itu di Tenggalek itu bisa, apa namanya, bisa menuhi proklim rata-rata 109 desa, kan sudah melebihi target dari nasional. Ya, 28 ditambah 9, dan 37, berarti sudah dapat menubahkan melampaui programnya nasional. Nah, ketika itu ada program di kurah desa itu, ya, dampaknya terhadap indeks kualitas airnya cukup baik, karena masyarakat sudah sadar, pentingnya terhadap pelindungan, kelestaran, pelindungan hidup, indeks kualitas tutupan laharnya juga menjadi sangat-sangat baik, karena di sana ada kegiatan-kegiatan kegerakan penanaman pohon, dan indeks kualitas udaranya juga ikut baik, ya, karena masyarakat akan sadar, akan kegiatan-kegiatan tiap harinya bisa mengurangi, ya, mengurangi aktivitasnya yang biasanya menggunakan mobil, motor, itu yang jerak-jerak dekat tidak usah menggunakan motor atau mobil, sehingga menggunakan sepeda pancal, sehingga dampak apa namanya, pencemaran udaranya akan usah berkurang. Utamanya untuk desa-desa pemenang itu sudah masyarakatnya lebih sadar akan pentingnya terhadap kualitas lingkungan. ructся global Kalau dengan dunia usaha, kita kolaberasinya di Trenggale itu cukup maksimal. Ya, dari BUMN misalnya, dari plagis suatu petisi PT. 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 Jasa Tirta, itu kolaberasi dilakukan kita melakukan gerakan-gerakan tepunan pohon. Terus dari PT PLN misalnya, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penangkaran penyu Istilahnya, apa namanya ya, pengelolaan terhadap satwa Nah, dan juga dari Pertamina, Pertamina juga sangat membantu terhadap desa-desa yang menangat di perang desa itu tadi Yang masuk desa proklim itu, dia sangat giat untuk membantu, bahkan sampai membantu kendaraan juga Kendaraan operasional desa gitu namanya Sehingga kalau kita, seperti ada salah satu desa, kami di desa, apa namanya, desa Pono Coyo, kecamatan Panggul itu Dibantu mobil operasional, mobil katana, jip katana itu Sehingga digunakan untuk operasional, lembaga masyarakat yang ada di sana Dan menangkap pengelolaan lingkungan ya, baik melakukan kegiatan-kegiatan gerakan penanaman Ataupun penangkaran penyu, dan juga pengendalian terhadap satwa Masyarakat tidak boleh menembak pohon, menembak burung ya Tidak boleh menebang pohon dan sebagainya itu Apa namanya, masyarakat-masyarakat sana itu dipasilitasi, dikasih kendaraan itu Dan juga, dari Pertamina juga ada bantuan semacam rumah penangkar penyu gitu Mungkin mbaknya belum tahu seperti apa rumahnya itu ya Jadi ada semacam apa namanya, disitu ada semacam bak besar gitu, bak besar, kolam besar Kolam besar itu oleh masyarakat digunakan untuk menangkarkan penyu ya Jadi diambil penyu itu yang menelor di pinggir laut itu diambili, ditetaskan disitu Nah itu, fasilitas rumahnya itu dipasilitasi oleh Pertamina juga gitu Sehingga kami dari LH Peranggala ini, kalau hubungannya dengan kolaborasi dengan dunia usaha Dan juga dengan OOPD lain itu sangat baik Karena kebetulan ya, BUMN yang ada di sana itu juga konsen terhadap lingkungan hidup Utamanya diterangkali dengan melihat potensi daerahnya yang dua per tiga itu pegunungan Dan potensinya dan kegiatan-kegiatannya yang sangat pro iklim ya Utamanya kepala daerahnya, sehingga pihak swasta itu menyambut baik Dan juga kolaborasinya dipandang cukup intent dengan pemerintah daerah Karena juga melakukan MOU-MOU dengan pemerintah daerah Jadi kita selain ya, menggerakkan semua ASN Ya, mewajibkan semua ASN ya Dan juga termasuk DPRD dan juga APH terdekat Ya, seperti kepolisian, koding, pecahsaan Itu untuk melakukan gerakan penanaman Itu secara rutin kita lakukan gerakan penanaman Ya, kita juga melakukan pembinaan-pembinaan langsung ke desa Setiap hari Rabu itu Nah, kita setiap hari Rabu menggandeng OPD-OPD terkait Yang berhubungan dengan tusinya ya Tugas, pokok fungsinya untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup Bekerja ke desa Nah, itu tidak dikantar lagi, bekerjanya ke desa gitu ya Di sana kita mengundang masyarakat Masyarakat perlunya apa terhadap bagian-bagian yang sesuai dengan hubungan pengelolaan lingkungan hidup Itu kita lakukan pembinaan ya Dan di sana juga kita melakukan donasi-donasi pohon Dengan harapan kita bahwa nanti apa namanya Tutupan lahannya bisa terjaga ya Terus indek kualitas hidupnya menjadi baik Yang terakhir ekonominya menjadi meningkat Sehingga apa namanya opini masyarakat Reaksi masyarakat ketika ada kegiatan tersebut Karena selain dia mendapatkan ilmu Pulang kita kasih bibit ya, begitu yang produktif yang disana sangat cocok Akhirnya animonya cukup besar Dengan harapan kami, dengan adanya strategi-strategi seperti itu Nanti terenggala itu akan lebih terjaga ekosistemnya Ya, lingkungannya akan lebih lestari Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati